Yaitu tadi salah satu cara cuci tangannya Habib Jadi Habib tadi itu telah terbukti menjadi dalam pembelokan sejarah dan lain-lain Dia itu langsung cuci tangan dengan mengatakan memajukan aswajah ahli sunawal jamaah Itu salah satu statement untuk cuci tangan dia Karena apa dia tidak mau dihukum dan dipenjara Itu di dunia saja kalian sudah dibiarkan dihukum dan dipenjara Karena Habib itu tidak mungkin mau dihukum dan dipenjara Itu saja di dunia apalagi nanti di akhirat Yang jelas-jelas hukumannya itu bukan sekedar penjara tapi api neraka Apa mungkin para Habib itu mau menggantikan hukumannya kalian Kali ini saya ingin membuatkan video terkhusus buat para mohibin Jadi gini Di kesempatan ini saya ingin membahas bahwa Habib Usman bin Yahya itu faktanya memang pengkhianat bangsa ini bro Jadi kenapa Habib Usman bin Yahya itu dikatakan pengkhianat bangsa Karena Habib Usman bin Yahya itu memberikan fatwa yang terbukti membunuh para pejuang-pejuang kita yang sedang berjuang Jadi jangan percaya dulu sama omongannya para Habib yang membela Habib Usman bin Yahya Seperti para bini Makanya belakangan ini bu, belakangan lagi rame, lagi heboh Ada seorang ulama besar di Jakarta Dijadikan bulan-bulanan fitnah di media sosial Habib Usman bin Yahya Dia mengatakan seperti itu karena warga nusantara itu mengatakan Habib Usman bin Yahya itu Apek Belanda dan Ohyarat Tamsa Belanda menjadi kita sepakat Cuma itu waktu ya Belanda yang berkuasa Maka Habib Usman bagaimana caranya Beliau melakukan mudah roh Ada mudah roh, ada mudah anah Kalau mudah anah itu ngejilat buat kepentingan duit Mudah anah itu ngejilat buat kepentingan harta Buat kepentingan kenyamanan dirinya sendiri Itu mudah anah, itu halom hukumnya Mudah anah itu namanya Tapi ada yang namanya mudah roh Mudah anah itu dia akan deketin bangun masa Tujuh anahnya buat kepentingan selatan umat Supaya syariat bisa jalan Supaya meminimalisir mudah-mudahan umat Itu yang dilakukan oleh Hibusman Dan itu disaksikan oleh Kiki yang bertahui Ya itu tadi statementnya Habib Anip Alakos Untuk menakis bahwa Habib Usman bin Yahya itu Adalah antri Belanda Atau penghihat bangsa nusantara Seperti halnya Habib Rezik Syihab Jadi kalau Habib Usman Kemudian punya kedekatan dengan Belanda Ketika itu dituduh sebagai antek Belanda Tuduhan tersebut terlalu naif Terlalu mengada-ada Fitnah itu terlalu keci dan kejam Sudara Ya Habib Usman Memang ada kedekatan Tapi kedekatan itu sebatas Beliau ingin menjaga Tidak ada fatwa Habib Usman Yang mengharamkan jihad Tidak ada Ya itu tadi pernyataan Kabib Rezik dan Kabib Hanif Untuk menakis bahwa Habib Usman bin Yahya itu Adalah pengkhianat bangsa nusantara Jadi Yang sebenarnya itu bukan seperti itu Yang sebenarnya Kenapa warga nusantara mengatakan Atau sejarah nusantara mengatakan Habib Usman bin Yahya itu Pengkhianat bangsa Itu karena Fatwanya Habib Usman bin Yahya itu Terbukti membunuh para pejuang-pejuang nusantara Yang sedang berjuang melawan penjaja Belanda Dan itu Dibunuh Gara-gara fatwanya Habib Usman bin Yahya Yang bunuh siapa Ya para pengikut-pengikutnya Pengikutnya Kabib-Kabib Usman bin Yahya itu Dan pengikut Belanda Jadi Warga nusantara atau Sejarah nusantara itu mengatakan Habib Usman bin Yahya itu Bisa dilihat dari kitab karangannya Habib Usman bin Yahya Yang dijelaskan oleh K.R.T. Ruhihia Kali ini saya membawakan kitab Karangannya Habib Usman bin Yahya sendiri Bahkan Habib Usman bin Yahya juga menyalah-nyalahkan Penganut Toreko Baik Kodiriyah Ataupun Naksadandiyah Ataupun Rifaiyah Ataupun Sandiliyah Ataupun Toreko-Toreko yang ada pada waktu itu Penganut Pengikut Jamaat Toreko-Toreko itu adalah orang yang gurur Orang yang Tertipu Ya Yang tidak dengar adanya Katanya beliau seperti itu Karena Pada waktu itu Banyak diantara tokoh-tokoh Toreko yang Berondak kepada penjajah Atas dasar Keinginan Para Pejuang Dari para TIAI-TII Mursi Toreko itu Untuk Terbebas Dari Pemerintah Lulim yang kafir Kolonial Belanda Jadi Akhirnya Untuk meregang Pemberontakan-pemberontakan itu Maka Abdul Lufar Senapogru Teman dekatnya Habib Tuzman Bin Yahya Berinisiatif Untuk merayu Habib Tuzman Bin Yahya Untuk mengeluarkan fatwa Di antaranya adalah fatwa Bahwa Pengangut Pengikut Toreko-Toreko itu adalah Orang yang tersesat Orang yang tertipu Orang yang jauh dari Kebenaran Karena hanya sekedar melakukan Ibadah hakikat Tanpa syariat Katanya seperti itu Dan yang paling fatal Yang mengakibatkan Penyaknya Nyawa-nyawa pejuang kita adalah Fatwa Haramnya Cilihan Melawan Menentang Pemerintahan yang sah Yaitu Belanda Kadang-kadang yang Dijadikan Bahan Mempujat Itu Habib-habib yang Nakal-nakal Jawa-nyawa Habib ini manusia juga Dan Rasulullah juga Tidak menjamin Anak cucunya Soleh semua Gak ada Jaminan Makanya Rasulullah bersabda Wahib Wah Lebaiti Duhubbi Cintai keluarga Aku Karena mencintai aku Artinya apa Jangan mencintai Keluarga Aku karena Soleh Karena kalau Mencintai Habib karena Soleh Sama yang Soleh Gak suka Kita Kalau mencintai Habib karena Alim Sama yang Bodoh Gak suka Mencintai Habib Karena Khoyir Baik Suka Sama yang Minta-minta Yang Dewir-dewir Gak suka Ya Mengapa Ya Memang Seperti itu Ya Kita ini Cinta Karena Cinta Kepada Rasulullah Dan Habib-habib Itu levelnya Beda Itu tadi Dalil Buatan Kelang Ba'alawi Atau Kabib-ba'alawi Jadi Dalil-dalilnya Itu ya Berisikan tentang Kepentingan Dan kebutuhan Mereka Kita Jangan Dalilnya Mereka Dulu Kita Bahas Dalil Yang Sohara Aja Dulu Seperti Kata Nabi Yaitu Dan Mereka Itu Berani Mengubah Makna Atau Artinya Semoga Kita Simak Video Ini Dulu Zakat Gak Boleh Buat Keluarga Nabi Zakat Itu Diharamkan Buat Keturunannya Rasulullah Gak Boleh Terima Zakat Keturunan Nabi Muhammad Zakat Itu Adalah Harta Kotor Keturunan Nabi Ini Disucikan Oleh Allah Dan Nas Jadi Abadikan Di Dalam Al-Quran Gak Boleh Zakat Makanya Kita Kalau Pengen Berakhlat Sama Keluarga Nabi Jangan Kasih Zakat Kasih Hadiah Jangan Kasih Infak Seraq Kasih Hadiah Kepada Mereka Pahalanya Jauh Lebih Besar Kepada Zakat Dan Infak Kepada Keluarga Baginda Nabi Muhammad Yaitu Tadi Kabib Ini Memakai Dalil Dan Mengartikan Bahwa Keturunan Nabi Itu Boleh Menerima Infak Dan Zakat Asalkan Namanya Diganti Menjadi Hadiah Dan Bahalanya Jauh Lebih Besar Daripada Infak Dan Zakat Tapi Ada Kabib Bahlawi Yang Memakai Dalil Tersebut Dan Mengartikannya Berbeda Lagi Seperti video Yang saya Ambil Dari Channel Youtube Saya Yang hilang Roma Irana Ngomong Habaib Itu Mendoktrin Itu Kalau Ada Anak Habib Walaupun Dia Mabuk Mabukan Walaupun Dia Penzina Pencuri Pencuri Dia Itu Turunan Nabi Itu Ahli Surga Jangan Toba Sekali Lagi Mau Jina Atau Jaga Kau Mula Bulut Jaga Kau Mula Pacun Kami Para Abaib Kami Para Bahrawi Tidak Pernah Diajarkan Seperti Itu Dimana Kapan Dia Ngomong Kalau Memang Ada Habib Yang Ngomong Begitu Saya Yang Bantai Dia Di Depan Habib Anak Makanya Saya Tanya Siapa Habib Di Disujikan Di Sesuji Sucinya Sesuji Apapun Sesuji Apapun Maka Insya Allah Tidak Meninggal Kejari Bersama Alhamdulillah Sebagai Bukti Firman Allah Masih Dalam Dalil Yang Sama Yaitu Kabib Yang Pertama Mengartikan Bahwa Keturunan Nabi Itu Boleh Menerima Infah Dan Zakat Asalkan Namanya Diganti Menjadi Hedia Dan Pahalanya Jauh Lebih Besar Ketimbang Memberikan Infah Dan Zakat Tapi Kalau Kabib Yang Kedua Ini Mengartikan Bahwa Keturunan Nabi Itu Semaksiat Apapun Sesesat Apapun Dia Itu Tetap Mati Husnul Fatima Nah Dari Kedua Makna Dalil Yang Sama Tersebut Berbeda Lagi Kalau Ulangan Nusantara Yang Mengartikan Dalil Tersebut Bikin Walu Dan Jurya Rasul Tidak Seperti Itu Rasul Rasul Yang Pernah Menatakan Bila Mana Itu Fatima Mencuri Akanku Posong Tangannya Itu Membuktikan Bahasanya Anak Cucu Rasul Tidak Ada Yang Seperti Itu Menyintuk Hukum Tadih Allah Subhanaw Senantiasa Mencukikan Membersihkan Mereka Dari Akhlak Akhlak Yang Tercelah Yang Mungkin Ada Seorang Buriak Rasul Tidak Rasul Dari pintu satu ke pintu yang lain hanya jual minyak, hanya jual tasbek, hanya jual nasab, hanya jual silsilah, hanya untuk mencari keuntungan Bibladi, tidak mungkin. Kalau benar-benar Duryatir Rasul, mereka itu senantiasa menolong umat. Panjangan mereka adalah wabil mu'minina rohufurrohim. Itu tadi kalau ulama Nusantara yang menerangkan tentang dalil tersebut. Jadi, keterangannya itu sangat berlawanan dengan keterangan para kabib. Yaitu, keturunan Nabi Muhammad itu dijauhkan dari kelakuan-kelakuan dan sifat-sifat yang tidak baik. Dari video tadi, kita itu harus bisa menyimpulkan bahwa kabib Ba'alawi itu sangat lihai untuk menyelewengkan makna-makna dalil yang sohat. Jadi, jangan kan dalil-dalilnya para kabib, dalil yang sohat saja bisa diselamengkan dengan lihai untuk kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan-kepentingan mereka. Maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahirahkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, Biar dapat penyakit yang belum ada obatnya. Tuyur susah jalan hidupnya. Biar dipecat dari tempat kerjaannya. Biar ditinggal lari bininya. Biar lakinya kawin lagi. Biar anak-anak yang lawan sama dia. Biar hidupnya tidak bahagia. Biar dapat anak keturunan yang sorekin dan solehat. Biar tidak bahagia. Tidak ceweklah susah tiap hari. Setiap hari. Kuna pulangnya tiap hari. Sisi. Ayo, diberapa? Ini di sebut berapa harganya di sini? Tapi yang harus sudah dilakukan. Diusapkan untuk kejahatan belakang. 200 juta di bawah. 200 juta dicampakan pun ke jalan, dicampakan pun tak akan dikutip orang itu Yang namanya sudah bekas, itu dicampakan ke tempat sampah Kecuali orang yang sudah sampai pada susiannya Walaupun yang itu, yang seperti itu, dicampakan pun gak akan dikutip orang Bahkan dipijak-pijak orang Kalau ada orang yang menyatakan, al-baid tidak ada di Indonesia, al-baid keturunnya terputus Sudah jelas, menyimpang dari ajaran ahluh sula wal jamaah, setuju? Allahu akbar, Allah muhanna muhabbat Orang-orang nih, yang meragukan nasab alawi Mereka kan berpegangan dengan tesis satu orang itu Ketika tesisnya dibantah Sekarang minta tes DNA Loh, berarti kan dia sudah gak yakin Kalau seumpama tesisnya dia itu benar-benar hebat Anda jangan nuntut tes DNA Anda pegang itu, tesisnya Kalau Anda masih menuntut Pak alawi habaib untuk tes DNA Secara tidak langsung, menjenengan sudah meragukan tesisnya orang tersebut Anda sudah gak yakin dengan orang tersebut Kecelono, kalau menjenengan benar-benar yakin Habib Pak alawi itu bukan turun Nabi Muhammad Dengan dasar tesis itu Kecelono Jadi saudara, saya mau ajak semua yuk kita bersatu Jaga Sebab kalau dikatakan nasab alawi ini semua, itu imam-imam besar yang kita sebut Termasuk ratif yang kita baikkan Sa'ibur ratif al-sadib Umarqin Abdul Rahman Al-Aqtas Sa'ibur ratif al-Hajjah Badi imam al-sadib Atullah bin Hajbi Al-Hajjah, berarti para semua-semua Masyidat Masyidat Jadi kalau ada di akhir zaman melawan Al-Aqtas Rasulullah Itu berarti anak buahnya Bukan saya omongannya Bukan saya Karena itu lada-lada Jadi imam Ibn Al-Hajjah itu menulis khusus lada-lada Siapa artinya Melawan Al-Aqtas Rasulullah Siapa artinya namanya? Bukan saya omongan Kalau kamu atau orang Yaman Kamu harus bangga dengan Yamanmu Dia bilang begitu Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah orang Yaman Kenapa kok Nabi Muhammad SAW itu Dikatakan Al-Yamani Karena Nabi itu keturunan daripada Nabi Ismail AS Dan suku Jurhum itu berasal dari Yaman Akhirnya Nabi Ismail itu menikah dengan suku Jurhum tersebut Dan akhirnya lahirlah kebunuhan-kebunuhan beliau Dan diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW Makanya akhirnya Rasulullah SAW itu disebutkan juga Beliau adalah Al-Yamani Itu beliau adalah Nabi yang berasal dari Yaman Kadang-kadang yang dijadikan bahan menghujat Itu Habib-Habib yang Natal-Natal Yang memang Habib ini manusia juga Dan Rasulullah SAW juga tidak menjamin anak cucunya soleh semua Tidak ada jaminan Makanya Rasulullah SAW bersabda Cintai keluargaku karena mencintai aku Artinya apa? Jangan mencintai keluargaku karena soleh Karena kalau mencintai Habib karena soleh Sama yang gak soleh gak suka kita Kalau mencintai Habib karena alim Sama yang bodoh gak suka Mencintai Habib karena khoyir baik Suka ngasih uang Sama yang minta-minta yang dawir-dawir gak suka Yang berapa? Yang memang seperti itu Ya kita ini cinta karena Cinta kepada Rasulullah Dan Habib-Habib itu levelnya beda Untuk para Habib Ini lihat dulu ya Minum Diambil sama Rasulullah Rasulullah minum Rasulullah sambil duduk minum Sambil duduk tapi matanya ke Imam Bukhari Rasulullah tahu hatinya Imam Bukhari Tahu betul Gelisah ini orang Untuk diketahui oleh Habib Rifqi ala Idrus ya Imam Bukhari belum pernah ketemu dengan Rasulullah Kenai Imam Bukhari saja lahir pada tahun 194 Hijriah Sedangkan Rasulullah wabat pada sebelah Hijriah Ya Bukhari itu orang Bukhara Dia lah Rusia dulunya Atau kalau dulu namanya Uni Soviet Oke jadi tolong lalat ya Jamannya ya Oke Assalamualaikum Wr. Wb Lama diperingatan mengenai jangan main-main dengan kebenaran Karena kebenaran itu bahasa Arabnya kan Hakon Al-Hak Itu adalah Salah satu asma Allah Salah satu nama Allah Salah satu tajalinya Allah adalah kebenaran Allah kamu lawan kalian lawan Ya kamu hancur di dunia walakhir Ya aku gak komentar Nenekmu yang mau kau katakan naik ke langit Tinggi tumpul sedilo Aku gak komentar Jangan nih bahamu isu memadamkan api neraka Aku gak komentar Mungkin jangan nih bahamu isu mundur no pesawat Aku gak komentar Tapi begitu bangsa dan negara aku Akan kau ambil sejarahnya Yang di belakangnya ada orang yang mati Ribuan suara Aku gak isu menang Bikin mahluk Dan julia rasul tidak seperti itu Rasulullah nyampir pernah mengatakan Bila mana itu Fatimah mencuri akan kupotong tangannya Itu membuktikan bahwasannya Anak cucu rasulullah Tidak ada yang seperti itu Menyukup hukum tadi Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa Mensucikan, membersihkan mereka Dari akhlak-akhlak yang tercelak Gak mungkin Ada seorang guria rasul Sutunya rasulullah Dari pintu satu ke pintu yang lain Hanya curang minyak Hanya curang hasbe Hanya curang nasab Hanya curang silsilah Hanya untuk mencari keuntungan pribadi Gak mungkin Kalau benar-benar guria dirasul Mereka itu senantiasa menolong umat Pandangan mereka adalah Pendahulu mereka yang penuh dengan hurufat sesat Dan menyesatkan itu Ya memang itu ada kebenaran Saya sudah bilang Tadjiri 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 Para Baalawi Diamnya para Baalawi Atas orang-orang yang hina Itu adalah suatu jawaban Zerah Bahwa Sama Haman Sina Terlalu mahal Untuk membalas Ngomongan anjing-anjing Untuk para papir Ini Lihat dulu ya Menurut Profesor Menahem Ali Secara kajian biologi Kelan Baalawi ini Sama sekali bukan keturunan Nabi Ismail Atau Nabi Ibrahim Alayhi Salam Sehingga Mustahil tersambung Kepada Rasulullah Sallallahu alayhi wassalam Lebih jauh dari itu Galangan umat Islam Juga sadar dan tercerahkan Bahwa Para pelan Baalawi Yaman ini Sesungguhnya Sudah sedemikian cantik dan licik Ingin menjajah Dan merampas negeri ini Dari tangan peribumi Mereka Telah membagi perannya masing-masing Ada yang lantang cerama Di depan publik Atau umat Ada yang mengorganisir Memprovokasi Dan mengagitasi masa Ada yang membangun Glorifikasi Dengan cerita-cerita halu Tentang keramat leluhur Mereka sendiri Ada yang membangun Makam-makam palsu Dan mengklaim Sebagai klannya Mengubah sejarah Kepahlawanan Tokoh bangsa Dengan mengkerdilkan Peran mereka Hal tersebut Diungkapkan oleh Suriah Sunan Ampel Dari jalur Sunan Derajat Kiai Munawir Yang menceritakan semua Bahwa 15 hektare Bumi Ampel Telah dirampas Oleh kaum Habib Keturunan Ubaidillah Dari tangan mereka Meskipun para Suriah Sunan Ampel Memiliki surat resmi Atas kepemilikan Tanah di sana Namun mereka Tidak berani Menempatinya Karena kawasan tersebut Telah dihuni Oleh kaum Baalawi Sebegitu banyaknya Yang sebenarnya Mereka semua Tidak ada hak Untuk tinggal di sana Tanah Ampel itu Sebenarnya ada 15 hektare Dan surat-suratnya Itu juga ada Tetapi Sampai sekarang ini Kita belum berani Karena apa 15 hektare itu Diterpati oleh Baalawi Sekebukannya Itu masalahnya Keku bedul itu Sudah memenuhkan Apa Mereka itu Sudah dipegang Keku bedul Terus kemudian Dijual oleh Baalawi Kemudian Assalamualaikum Salam sejahtera Untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Rahayu 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 Salam Bancasila Salam Bancasila Salam Bancasila Merdeka Bismillahirrahmanirrahim Salatu Salam Alhamdulillah Alhamdulillah Ini saya direquest Sama sahabatku Saudaraku Terus K.R.A.T. F.K.R.A.T. Katanya Ada Ada vlog Yang Apa Menuduh saya sebagai PKI dengan mengutip apa itu dengan memotong video saya gitu mempriming gitu, saya kelihatan benar-benar PKI jadi apa kurang lebihnya kalau gak lupa itu kalau gak salah itu di depan GIMAT bersuat ngaku sendiri dirinya PKI apa gimana ya karena yang minta sahabatku ya aku menanggapi karena ini bukan karena si pembuat konten ya tapi ini semata karena rasa-rasa yang bersama KRAT Fakih Wira Hatimingrat Gus Fakih jadi yang framing-framing kayak gitu itu kan ya ya memang dari kelompok mereka pembelah Aliran Dajjal tapi ya karena Allah maha melihat, maha mendengar, maha tahu jadi ya kan yang biasa, yang sudah-sudah kan biasanya kalau memfitnah saya keterlaluan gitu bapak berkali-kali gitu itu biasanya kan ya celaka sendiri kan walat ya dulu sih Fahim Mawardi jadi ya ya ini karena tanam persahabatan saya dengan Gus Fakih saya ingatkan pada yang bikin konten itu cabutlah konten itu dan minta maaf sebelum Allah menghukummu begitu juga apa itu bagi tukang framing lain membela kabut itu berhentilah memframing dan memfitnah teman-teman yang sedang membela kemuliaan Rasulullah dengan mengungkapkan kepalsuan nasab para habib itu karena pasti kalian celaka termasuk si Aldo itu kemarin ada video beredar itu dia di depan Ka'bah berdoa ya Allah kalau memang Ubaidillah itu keturunan Rasulullah buatlah celaka imat dan para pembelanya gitu jadi mau ngakali Gusti Allah mau ngakali mau apa mensurangi Tuhan mensurangi Allah si Aldo itu dia pikir dengan doa itu dia tidak sedang memasang jebakan untuk dirinya sendiri kalau kalimatnya itu dilengkapi dan pasti dilengkapi oleh Malaika kalau keimat benar bahwa Ubaidillah emang bukan keturunan Nabi ya berarti yang celaka Aldo dan semua Habib dan semua pembelanya padahal pasti aku yakin bahwa Ubaidillah itu bukan keturunan Rasulullah kalau Habib itu jelas pasti gak usah debat-debat Tano udah ada atas DNA jelas mereka itu bukan keturunan para Habib itu bukan Nabi jadi ya ya doanya itu maunya mensurangi Allah itu ya sebenarnya sedang mencelakai dirinya sendiri sama aja dengan apa keributan atau apa gaya tindakan gerpol ala PKI di kerawang kemarin dipikir itu membela kesaraan itu keter gitu ya enggak itu semua sedang sedang menggali lubang kubur sendiri para Habib dan mukibel mukibelnya itu ingat omongan saya ya kapan saya ngomong gak terjadi itu kapan bukan sombong ya bukan sombong saya sedang menceritakan apa orang mau diperingatan mengenai jangan main-main dengan kebenaran karena kebenaran itu bahasa Arabnya kan hakkan al-had itu adalah salah satu asma Allah salah satu nama salah satu tajalinya Allah adalah kebenaran Allah kamu lawan kalian lawan ya orang mau hancur dunia walaikiran bertobatlah para Habib ngakulah kasih hadih al-hadi itu ngaku dan hasilnya ngaku bukan ngetrunan Nabi dan berhenti menyebar luaskan ajaran-ajaran tasawuf yang khusus yang dibikin oleh apa leluhur-luar leluhur-luar kwan ta'alwi itu kalau ngajarkan tasawuf yang benar tasawufnya Imam Al-Wazali tasawufnya Seabdul Qadir Jelani tasawufnya Ibn Ngarobi Muhyiddin Ibn Ngarobi tasawufnya Imam Sibli yang benar-benar gitu tasawufnya Hasan Al-Basri itu jangan tasawuf buatan Habib Ha'ali pendahulu mereka yang penuh dengan hurufat sesat dan menyesatkan ini ya memang itu ada kebenaran saya sudah bilang ciri talbis iblis ciri talbis jajal itu adalah talbis haq bilbat mencampurkan yang haq dan yang bat mukibul mukibul itu kan kadang-kadang berkira tapi ajarannya itu baik ya ada yang baik memang banyak yang baik tapi dicampur dengan kesesatan dengan kurofat dengan ini ini dan itu jadi itu ini sekedar nuruti kairate kesepakai wirati ningrati yang saya sayang walau wala 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 orang-orang yang meragukan nasab alawi mereka kan berpegangan dengan tesis satu orang itu ketika tesisnya dibantah sekarang minta tes dna Loh, berarti kan dia sudah tidak yakin Kalau seumpama tesisnya dia itu benar-benar hebat Anda jangan menuntut tes DNA Anda pegang itu tesisnya Kalau Anda masih menuntut Baalawi Hakaib untuk tes DNA Secara tidak langsung Jenengan sudah meragukan tesisnya orang tersebut Anda sudah tidak yakin dengan orang tersebut Dia celono, kalian jenengan benar-benar yakin Habeb Baalawi itu bukan turun Nabi Muhammad Dengan dasar tesis itu Ceklono, pegangi Ya mungkin ada juga yang kayak gitu, Bib Tapi kalau saya enggak, saya sudah lama loh Saya sudah lama sekali semenjak saya itu belum nikah Masih bujangan Masih di rumah Lulis MTS lah, saya itu sudah penasaran banget sama Kabib-Kabib ya kan Kayak apa sih orangnya ya kan Penasaran sama orangnya Wujud orangnya itu saya penasaran banget Di waktu itu Karena katanya itu cucu Nabi Muhammad SAW Cucu orang yang menjadi pedoman para umat Islam Nah makanya saya itu penasaran banget Makanya sering waktu itu saya menghadiri para Kabib-Kabib ya kan Tapi saya dari situ pun Dari semenjak saya lulus MTS Saya enggak pernah bisa meyakinkan bahwa para Kabib itu turunan Nabi Enggak pernah Beliau seorang wali kutub Ada yang bilang Kurang lebih 30 tahun atau 40 tahun memegang makom kutub Beliau uzlahnya itu yang masyur 15 tahun Ada yang bilang lebih dari 15 tahun Cuma yang masyur 15 tahun Itu uzlah Kholwah Tidak menemui manusia Tidak menemui siapapun Menengning kamar Cuma ke kamar mandi Solat Ibadah Tidak keluar Itu selama 15 tahun yang masyur Ya Jadi Makom kutubianya itu sudah Mujma'aleih Mujma'aleih Kutubnya itu kutub yang mujma'aleih Disepakati oleh semua wali Siapa kutub zaman sekarang? Nah kutub itu ada yang memang Dia Awliya sepakat bahwa dia adalah kutub zaman Dia memang kemimpin zaman ini tidak Kutubianya, kutubnya Atau yang memang Hanya sebagian yang tahu dan disemunikan Dan Allah setiap mau nurungkan bala Itu pasti Ngomong dulu sama kutub Ibadah dulu jamannya ngaji Nabi Muhammad Ngomong dulu sama Nabi Muhammad Jamannya Nabi Sya Allah Nabi Sya Allah Setiap mau nganggap Satu umat kan pasti apa? Nyabari dulu ya begitu Jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu Kalau kutub Mengiakan Maka turun nanggap Terjadi tsunami Terjadi gempa Apa dibunuhnya Itu sudah di ACC Sama kutub Tapi kalau kutub itu kesehatan Ya Allah Warga sini masih bisa dihadapkan Semarang Allah mau nurungkan sesuatu Semarang Ya Allah warga Semarang Masih bisa dihadapkan Terus sayangnya yang nanggung Makanya wali-wali kutub itu kan Banyak yang penyakitnya parah Contoh Yang masyur terakhir kali itu Habib ini Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf Suatu ketika Ada seorang santri muhidin Datang kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf Seraya berkata Wahai Habib Sudah bertahun-tahun Aku ikut belajar denganmu Dan sudah lama pula Aku rindu ingin bertemu Rasulullah Namun Hingga saat ini Keinginanku tersebut Belum dikabulkan Allah Aku ingin engkau berkenan Menjadi wasilaku Mendengar promosi santri muhidin tadi Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf Menajaknya siarah ke magam Rasulullah Tak kala sudah tiba di magam Rasulullah Beli membaca salam dan beberapa wirid Tak berapa lama Rasulullah menjawab salam Dari Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf Bahkan Rasulullah nampak keluar dari pusarannya Yang mulia tersebut Mendengar jawaban salam Dan melihat Rasulullah Si santri muhidin gemetar Seakan tak bisa mengendalikan dirinya Serasa tubuhnya akan lulu lantak Menata pindahan cahaya wajah Rasulullah Ini salah satu karoma dan kistimewaan Habib Abdul Qadir Asgaf Beliau sudah mencapai tingkat sangat tinggi Dalam kemarifatan Bahkan kemudian mencapai tingkat wali kutub Seseorang bisa mendengar ucapan Rasulullah Secara langsung Tentulah ia telah mencapai 79 ribu magam Dan berhasil menghilangkan 247 ribu hijab di hatinya Itu tadi Dari dululah Saya sekarang umur 32 Berarti saya itu Waktu itu umur berapa sih Lulus MTS Jadi saya itu Dari dulu Gak percaya sama kabib-kabib itu Kalau itu Jujur Nabi Muhammad SAW Sama sekali gak percaya Dari mananya loh Orang itu Menganggapnya itu dari mananya Menganggap itu Kalian itu Cucu Nabi Muhammad Bahkan Kalian mengaku beragama Islam Pun saya masih ragu Serius Karena Yang kalian katakan itu Gak masuk akal Bahkan bisa bertentangan dengan Nabi Kalau kalian emang Benar-benar cucu Nabi Kalian itu Pasti berakhlakul karimah Karena Agama Islam itu Diturunkan kepada Nabi Dan agama Islam itu Rahmatan lilang alamin Tapi kalian Menurut saya itu Jauh dari kata Rahmatan lilang alamin Gimana saya mau percaya Kalau kalian itu Keturunan Nabi Muhammad SAW Ada Kalau Allah mau nurunkan azab Ngomong dulu Sama wali Sama wali Atau kabib Ya gak mungkin Dimana sejarahnya Gak ada sejarahnya Allah itu mau menurunkan azab Kalau diaksesnya dulu Sama kabib Ya gak mungkin Gak mungkin Kalau emang ada Buktikan Bip Mana dalilnya Bip Kalau kabib bisa Membuktikan Ada dalil yang soheh ya Bukan dari dalil Pak Alawi ya Yang soheh Baru saya Percaya kalau kalian itu Keturunan Nabi Sampai kapanpun Saya tidak pernah Akan percaya Katakan itu Aneh loh Maji Itu kajiannya Aneh-aneh banget Terlalu gak masuk akal Terlalu mengagung-agungkan Klan kalian loh Serius Bukannya saya Benci apa-apa Enggak Bebas Kalian mau mengaku Sekalian Alulur kalian itu Allah Itu kan Saya gak masalah Gak ada masalah Buat saya Itu loh Cuman Saya tetap gak bisa Merecayai kalian Jadi menurut saya Kalau ada orang Indonesia Atau orang Peribumi Nusantara Mengatakan Kalau kabib itu Sukanya Gedebrus Gitu kan Kurofat Ya Menurut saya Wajar Karena Kajian kalian itu Enggak Masuk akal Dan kajian kalian itu Yang aneh-aneh itu Enggak ada Dikitab-gitab Yang digaji Sama ulama NU Enggak ada Ini kawan-kawan Ada yang Biasanya Udah lagi Lep Silahkan Kitor main Hempone Masuk Suka-suka Kita Terserah Saya lagi Lep Akang yang datang Posisi saya lagi Lep Terserah Apa yang mau disampaikan Disini lagi Lep Tanya 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 siapapun yang datang ke sini harus ngomongnya di pabrik karena saya tidak pernah ngurusin orang pribadi siapapun tidak pernah saya urusin akan mempertanyakan ke saya nanti persoalan sesuatu yang bersifat pabrik sampaikan di pabrik enggak kalau melihat mukanya jangan kerana kan orangnya nggak mau sebenarnya saya nggak melanggar hukum karena ini tempat saya rumah saya silahkan mau disampaikan apa mau bela Habib Bakar silahkan Habib Rizik silahkan mohon maaf Kakak nanya WA saya tanya baik-baik dari siapa aja akan nggak jawab bagaimana saya minta baik-baik bahasa-bahasa apa kini ya barang amat ya kita kini bahasa delisi europati copo europati masa jawab baik-baik ya bahkan apa ya ini pendukung habaib yang datang ke rumah ini dan saya persilahkan untuk menyampaikan silahkan jadi begini nih ya silahkan ngomong-ngomong ya santai beti kan ini tempat saya kan enggak boleh begitu enggak disopeng akang gak soteng ratusan orang nombong kan saya tidak punya masalah apa-apa dengan akal keluarga maka saya cerani kesini sendiri itu kenapa karena enggak ada masalah iya cuma akan ngomong-ngomongnya tetap baik-baik dari masalah Habib itu sudah publik iya maksudnya saya akan begini ya silahkan ini kalau bisa duduk kalau bisa juga memaksa kok saya agak-agak masalah kita ini kalau bisa kalaupun tidak silahkan tapi tolong jangan goreng-goreng lagi di masalah yang contohnya masalah ya saya pun sudah meminta agar habaib terutama ayatnya sampai bahan agar jangan bahasa gaduh karena katanya mau dipenuhi faktanya tidak saya sekarang udah begini saya sekarang udah kesini secara baik-baik ya Bapalagi sama Kang Mesa sama orang-orang lain pun saya baik kalau saya cuma kesini mau satu-satunya duduk sudah mau meminta saya iya karena kalau kakang cuma satu ruang yang direta sebenarnya tidak akan susah Kang kan dan yang saya perjuangkan juga begitu di awal-awal Habib yang meladeni kan permintaan saya juga dan saya sudah diam Kang tujuh hari saya udah break muncul video di Banten di Bihik Kang sekarang begini terunggih aja oh ini bukan bicara rugi Kang karena ini bukan personal dampak dari provokasi itu perang fisik antar golongan perang fisik menang perang sekalian dari penat oh menang perang fisik sekalian ya ini yang kita takutkan jadi kenapa kita serang pihak kemat yang berlebihan maksud saya besok begini disini ya ya saya itu tidak mau adanya kejadian-kejadian yang sama disepakat ya tapi tapi saya kesini satu kali nih ya saya gak ngacam enggak saya cuma mantin ngacam enggak apa-apa nih saya rekam ini saya balikin enggak apa-apa saya gak ngacam saya gak ngacam saya cuma memperingatkan 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 oke sebagai apa oh sebagai saudara oke oke diputer jadi sungguh apa-apa yang penting pertangkaplah wajahnya silahkan mau gak pilih enggak biasa enggak bisa ngomong kalau di bismillah enggak bisa ngomong enggak bisa ngomong saya juga nggak biasa kalau ngomong di belakang layar Kang karena saya sudah datang ke Petamburan ingin bicara baik-baik tapi apa bisa enggak bisa kan tapi bahwa sudah datang baik-baik enggak bisa masa akan melihat dari sisi kami ngocet padahal kita sudah upaya tempuh baik-baik jadi saya keluarkan ke sini ya silahkan ya saya ke sini nusak karena masalah itu sesudah saya juga dan terserah mau lanjut ngomongin masalah tapi terserah itu saya tidak berharap saya tidak berharap saya cuma cuma mungkin kalau selalu ngomongnya begitu ya kalau ngomongnya selalu begini gimana banyak orang yang terserah jadi saham alat mas bisa gak akan menutup sana tolong di diam jangan lagi bahas nasab dan lain sebagainya bisa gak saya akan penuhi kalau akan penuhi yang biar imbang kan maksudnya yang tersinggung apa masalah oke ngomong tersinggung saya akan tersinggung ya satu kita tidak berbicara pribadi tapi bicara pemikirannya bersebarat publik kalau berbicara tersinggung ya sama selama Habib Rizik juga kemarin membuat orang tersinggung nih pantai kalau ngomong gitu kita ingin jaga perasaan jaga juga perasaan kami kalau begitu kalau begitu kan Maesha ya ya sama-sama kalau bisa ya saya juga minta siap gak ayo saya mau siapkan oke jangankan suruh diam menghapus semua video saya siap mau minta maaf saya siap bisa tidak Habib Rizik dan Habib akan diam biarkan kami menghadapi kematian oke bahkan kita meminta diam itu kami yang yang menghadap kita ingin melindungi apaib jadi saya kesini sendiri itu pernah apa ya atau mesin lebih dari tiga saya anggap persekusi malah kan lebih dari tiga yang datang kesini saya anggap persekusi malah kalau ini enggak kan enggak 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 ya sudah 260 orang lihat eh dan benar lagi pasti ada yang rekam layar jadi begitu ya Maesha akan permintaan moheddin habaib semua saya penuhi dengan satu syarat Habib Rizik diam kalau udah seandainya Habib Rizik diam ya masalah nasab dalam terus Nahi Mungkar ma terus ngerti pemerintah terus cuma masalah nasab namun kita ini 20 tahun pendukung Nahi Mungkar Habib Rizik cuma jangan Habib Rizik ngebahas masalah nasab itu saja permintaan saya simpel kalau kalau wilayah kritik ini itu jadi begini Sambil Rizik itu seorang yang figur ya kalau mengintruksikan maka terjadi gerang apa gesekan fisika jawab ilmiah dengan ilmiah narasi video sang latin ini kayak buat peleret kan pernah ururah bahwa adat itu bagus di persekusi didatenin habaib ururah kakak perasaan ini lah kan masa Habib Rizik tadi hal sepele sementara oknum habaib banyak yang menggruduk bahkan hana tuh bagus dikasih tanah direbutkan ini puluh karta ngerti lo perasaannya jadi tinggal gak kalau tadi kami suara kami ada habaib dikasih tanah wakaf direbut oleh habaib saking arogan itu perasaan itu wakaf ngerti tidak artinya melih minimal hatib Rizik mengakui ada oknum ba'alawi yang arogan kan coba ngerti perasaan luri yang maulana khasanuddin dilarang ada dilarang untuk mengaku udah sekarang mungkin aja kamu ya kalau membahas masalah itu saya bergabung gak punya data kan saya kesini datang kesini kan saya anggap kekerasan kalau akan tangannya gerakin ngatur-ngatur benda saya saya anggap kekerasan kan saya anggap kekerasan saya anggap akan melakukan kekerasan intimidasi dan ada 300 orang mata memandang silahkan negara hukum kan maksudnya iya hak saya di rumah saya itulah kenapa saya silahkan kalau beratang ke rumah saya gak mau lama-lama kesini ayo silahkan saya juga gak mau ngelatiin lama-lama iya 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 saya cuma memperingat kerajaan ini iya kalau bisa gak usah bahas bahas maksudnya bukan bahas bahas nyentil-nyentil apa salahnya memprovokasi gak bisa begitu oke lihat samanya siap upas lihat seramah di pridik sudah saya siapkan siap gak pakai perempuan saya sekarang memperingatkan memperingatkan iya sampai tidak nanti nanti iya saya pulang dari sini lumbang iya masih begini terus ada pak iya itu pak saya mau mengatakan angkat tangan memang hidup saya urusan saya emang dari kemarin kemarin dan begitu lanjut ditarik selamanya narik iya lanjut iya ada 400 orang mata pemandang nih oh sebentar saya nyambut tamu dulu datang dengan salam keluar tanpa salah silahkan itu kalau mau diramaikan itu warga sekitar tanah raibu ya menurut jadi kalau saya terjadi apa-apa kawan-kawan kawan-kawan paham ya kalau saya terjadi apa-apa pada diri saya paham ya paham oke jika ada yang terjadi sesuatu di saya paham paham silahkan yang rekam layar barangkali mau mau up sepenuhnya yang penting jangan ada tambah-tambahan sepenuhnya biar video itu yang menjawab saya merestui video tadi di up tapi jangan ada tambahan jangan ada potongan jangan ada tambahan kalau ada tambahan ada potongan saya tidak bertanggung jawab kepada netizen yang tersandung hukum kalau rekam layar tadi di up secara utut tanggung jawab hukum sepenuhnya saya yang menghadapi peranan para habib ini luar biasa saudara jangan dipandang remeh jangan dipandang sepilih hati-hati mereka itu anak cucu Nabi Muhammad itu senjata utamanya para habib agar para habib di Nusantara itu dipercayai dan diagungkan atau dimuliakan dengan cara mereka meyakinkan masyarakat Nusantara bahwa mereka itu adalah jujur Nabi Muhammad lihat bagaimana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jintan saya punya kakek keluar masuk penjara kenapa bisa keluar masuk penjara membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan saudara Al-Habib Ali bin Abdurrahman al-Habisi Kuitang beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi indikrelasi daripada kemerdekaan Indonesia beliau di hari Jumat itu tidak ada Jumat beliau fatwakan sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian siapa yang nyuruh itu fatwa Habib Salim bin Abdurrahman al-Habisi Kuitang bendera merah putih siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim al-Jufri panu al-khairat lambang negara Garuda siapa yang buat Al-Habib Asyarif Hamid al-Gadri dari Pontianat keluarga baginda Nabi Muhammad lagu 17 Agustus pramuka lagu syukur siapa yang buat Al-Habib Husin al-Muthar dari Semarang duriat baginda Nabi Muhammad jadi anda jangan berpikir ini habaib di Indonesia jasanya apa banyak itu yang baru kecatat itu yang baru ketahuan masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul hanya saudara siapa Imam Bonjol semua pasti bilang pahlawan betul nggak Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan pahlawan nasional bukan sekarang siapa namanya Imam Bonjol Al-Habib Muhammad Syahbuddin beliau habaib dari kalangan bin Syahab Imam Bonjol itu bin Syahab masih daripada kakinya Habib Rizik saudara sekalian Rimlay Aceh kita kenal Cudnya Adin seorang Sharifah Tuku Umar seorang Habib ya banyak-banyak dari sana belum lagi sampai di Palembang sampai di Medan Sultan Dili Sultan Palembang Sultan Badaruddin turun lagi di Aceh Sultan Hasanuddin Habib nggak ada Isra ini 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 itu pasti berdasarkan yang saya tahu berdasarkan hasil penelitian saya itu pasti bohom pasti bohom ya dari mana Pak Nabi Pak Nabi ini salah satu alasan kenapa Marga Nusantara tidak boleh dekat dengan Habib apalagi sampai mempercayainya atau meyakininya mereka itu jujur Nabi karena faktanya mereka itu kalau sudah dipercaya maka akan semena-mena semuanya sendiri bahkan mereka mengklaim kemerdekaan Nusantara itu berkat Habib padahal faktanya Habib Usman bin Yahya itu yang mengintruksikan untuk membunuh para ulama Nusantara dan masyarakat Nusantara yang berjuang melawan penjajah Belanda mulai Habib dengan Kiai diadu Habib dengan Ustadz diadu Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berjuang lapak kaki Habib yang nakubah yang naksyat yang nakal yang kotor dibandingkan kepala Kiai yang pakai sungai maka lebih mulia lapak kaki Habib yang naksyat jelas-jelas para Habib yang menghina ulama Nusantara atau Kiai Nusantara tetapi malah para Habib itu menuduh bahwa ulama Nusantara itu atau orang-orang Nusantara itu mengadu antara Habib dan Kiai antara Habib dan ulama Nusantara Habib Rizik itu siapa? keluarga Nabi Muhammad keturunan Nabi Muhammad cucunya Nabi Muhammad beliau bukan penjahat kok bukan koruptor beliau gak pernah bawa lari uang rakyat beliau gak pernah ngerugiin negara beliau tidak pernah mencemarkan nama baik negara beliau itu bukan penjahat saudara bukan penjahat apa masalahnya dia kasus yang sempat melibatkan Habib Rizik Sihab sebelum pergi ke Arab Saudi Habib Rizik Sihab ke Arab Saudi pada 2017 lalu diduga karena sejumlah kasus hukum yang menimpanya yang pertama kasus dugaan pencemaran nama baik Soekarno yang kedua kasus dugaan penodaan Pancasila yang ketiga kasus Sampurasun pelaporan itu buntut dari ucapan Rizik yang memplesetkan salam orang Sunda Sampurasun menjadi campur racun yang keempat kasus dugaan penodaan agama kelima kasus dugaan penyebaran konten pornografi kasus dugaan penyebaran pornografi berupa percakapan seks yang diduga melibatkan Rizik Sihab dan perempuan Firsa Hussein yang keenam kasus palu arit dalam uang baru yang ketujuh kasus dugaan penyebaran kebejian Rizik dilaporkan dengan tuduhan menyebarkan kebencian bernuasa suku agama ras dan antar golongan orang-orang itu kan tol ya sudah berjapai kita semua orang tol dengan ya caranya gak bisa suruh anak-anak makanya saya berlakbari bilang kepada pemerintah tanpa itu habis rizik selesai berlakbari ya dia lagi dia lagi ya ini upaya untuk supaya umat islam benci terhadap keluarga bagim dan nabi Muhammad hati-hati saudara sekalian nabi bilang siapa orang yang mati membawa benci kepada keluarga bagim dan nabi Muhammad dipastikan mati dalam keadaan yahudi ataupun nasroni atau dalam bahasa daripada sederhananya mati dalam keadaan murtad sahabat tanya walaupun orang itu kuasa walaupun orang itu sholat tapi tetap itu mati murtad apa kata nabi walaupun orang itu kuasa walaupun orang itu sholat kalau dia mati bawa benci kepada keluarga nabi Muhammad dipastikan mati dalam keadaan murtad ini nabi yang punya mau bukan kita habaim memangnya siapa yang benci sama keluarga bagim dan nabi Nabi Muhammad kalau benci sama para kabim jelas orang menyesatkan kok harus itu harus wajib orang menyesatkan kok maka harus dicintai yang bener aja belum dekat sama nabi kita kenalkan sama nabi yang belum suka sholawat kita ajarkan biar cinta dengan sholawat kita didik satu demi satu untuk cinta dengan baginda Nabi Muhammad peranan para hata ibn ini luar biasa saudara jangan dipandang remeh jangan dipandang sepilih hati-hati mereka itu anak cucu nabi Muhammad mereka titipan Rasulullah kalau pengen berakhlak sama keluarga nabi jangan kasih zakat kasih apa kasih hadiah jangan kasih infak surat kasih hadiah kepada mereka terakhir jauh lebih besar beri hadiah bukan mengasih infak dan sota akko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bagaimana caranya supaya terhindar dari ria merasa banggah diri ketika kita dekat dengan orang yang soleh terima kasih 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 yang kedua menampakan orang lain diviralkan itu harus di izin mungkin dia tidak senang diviralkan tapi kamu menyimpiralkan harus di izin orangnya itu liru orang itu menampakkan tanpa seizin kalau itu pribadi kamu pribadi kamu kalau untuk difitirkan izin paham ya yang ketiga sekiranya ini jadi hikmah atau jadi fitnah kalau jadi hikmah maka bagus tapi ketika jadi fitnah Kenapa daerah sini adalah kurang cinta sama apa-apa orang yang soleh maka dia akan mendapatkan fitnah gara-gara kamu maka kamu harus menanggung itu semuanya itu semua harus diperhitungkan nggak salah-salah nggak salah-salah akhirnya yang nggak layak disernah karena bener jadinya itu ya nggak nggak bener itu jadinya laki-nya untuk apa sih termasuk misalnya foto-foto dipampang di jalan-jalan itu seperti asnam seperti patung-patung ditaruh di jalan-jalan itu ada yang fotonya model begini ada model begini ada begini nggak perlu ya akhwani bukan semua mata yang memandang itu adalah karena senang kadang-kadang mata mandang karena benci paham ya nggak usah penampilan waktu begitu lebih baik menjadi orang yang tawaduk daripada orang yang menampilkan diri dengan kesombongan kalau kita udah rusak semua saudara sekalian lebih-lebih kalau enggak ada ahli betul Muhammad hati-hati saudara yaitu Habib Ali Jindan Hai kebiasaan para Habib kalau lagi pekame ya kayak gitu membuat kita terhadu inilah pendongeng andal dari Kelantah Lawi yang bernama Ali Jindan manusia licik yang membanggakan moyangnya agar orang lain menghormati dirinya sekaligus manusia durjana yang membanggakan moyang orang lain untuk diakui sebagai moyangnya sendiri seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya kan ke-alawi melarang orang lain menikah dengan dasnya karena menganggap melodai darah nabi padahal tidak ada sedangkan mereka kan bahwa gemar berburu perempuan peribumi hingga ke pelosok untuk dijadikan simpanan seperti yang dilakukan alih jindan ini salah satunya yang berani speak up adalah Zeda Salim mantan istri alih jindan yang dinekahinya secara siri telah ketahuan istri sahnya lalu dicampakkan begitu saja sungguh suatu kejahatan yang dibungkus dengan agama kejahatan yang dibungkus dengan agama adalah kejahatan yang sempurna Zeda Salim mengungkapkan ada sekitar 29 wanita peribumi yang berhasil direnggut oleh jindan ini hanya ngaku-ngaku jurya nabi sudah bisa mendapatkan kemuliaan dan merenggut kesudian wanita peribumi ya itu tadi kita kita para durian Nabi Muhammad datang ke Indonesia masuk ke negeri-negeri masuk ke pelosok-pelosok bukan untuk mencari pangkat penjawatan kami datang ke mesjid-mesjid bukan untuk mencari harta dan juga daripada popularitas kami datang ke tempat-tempat antum semua bukan untuk menjadi penghormatan saudara sekalian ya tapi kami ingin melayani umat bagi Nabi Muhammad kalian ini Tuhan saya saya ini pelayan anda yaitu tadi kalau lagi berdamik ngomongnya enak-enak banget ngomongnya sedikit dari mereka itu katanya penghormatan katanya pelayan ini apa kayak gini muhibin muhibin kapan lu sadarnya ya dong habib kasih maulid sapi ente siap besok 100 juta selamat selamat sama saya buat Nabi nih jangan main lho pilih mau yang sapi tujuh apa seratus juta seharus juta pateh eh katolik enggak baru masuk Islam jangan banyak-banyak mintanya masuk Islam katolik 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 mau kasih saya berapa buat Nabi Muhammad 50 juta 50 25 juta 25 juta 25 selamat mudah-mudahan enggak jadi katolik ini ini alasan orang Yaman pada transmigrasi ke Indonesia karena mudah banget mencari uangnya enggak kayak di Yaman kalau di Yaman itu ada yang buka bengkel rel truk kotor kotor tapi kalau di Indonesia bersih cuma udah kami ya kan berapa menit udah dapat 125 juta makanya orang Yaman di Indonesia itu pada kemuk-kemuk karena cari duit itu mudah enak bersih cepat lagi presiden ajak Allah nama Abi ini didikan Rasulullah peranan para hataib ini luar biasa saudara jangan dipandang remeh jangan dipandang sepilih hati-hati mereka itu anak cucu Nabi Muhammad mereka tipikan Rasulullah mereka itu orang Yaman di Indonesia Assalamualaikum pada gemuk-gemuk pada kaya-kaya pada bersih-bersih cuma modelnya apa mau aku cucu Nabi doang udah kalau udah mau aku cucu Nabi ya udah hidupnya ngulia santosak jodh alhamdulillah ya 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 selamat menikmati terima kasih makanya kita harus dukung tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Fantani untuk merungkatkan klan Baalawi karena secara otomatis mereka itu menghina Nabi loh mengaku-aku keturunannya tapi kelakuannya bejat tarah makanya kita harus berada di barisan ulama Nusantara jangan sampai kita berada di barisan ulama Habib sesat gak boleh itu bahaya masa ada sholat sambil mainan hape bahaya jangan-jangan ditiru kayak gitu lah pokoknya ikut ulama Nusantara aja jangan ulama Habib makanya Terima kasih telah menonton 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 Alhamdulillah 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 Habib Alhamdulillah 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 itu humanis modern dan tantangan Islam itu rohmalatani lalami satu-satunya perguruan tinggi al-azhar itu yang menampung suma madhab tidak ada bahasanya seserang tangan seperti somat ini cuma modal berbahasa Arab ya banyaklah orang pasara TKW dari Saudi juga semua pasaran cuma TKW pulang ke Indonesia enggak mau jual agama dia enggak mau nipis saja dia mau jadi bisa bahasa Arab kalau saya lihat somatnya apa yang dia sampaikan tuh bahasanya semua ngarang enggak sama sekali lagi punya anak namanya Fatimah Fatimah punya anak namanya Busey Busey punya anak namanya Adi Zainal Adidin Adi Zainal Adidin punya anak namanya Muhammad Al-Fakir Muhammad Al-Fakir punya anak namanya Jabhat Balik punya anak namanya Ali Al-Oraidi Ali Al-Oraidi punya anak namanya Muhammad Naqib Muhammad Naqib punya anak namanya Isa Isa punya anak namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir Muhajir artinya orang yang pindah sebabnya pindah dari Pabdat ke Yaman sampai diamannya beranak aku cincu cincin itulah lahir yang disebut dengan para Abang kalau Cie namanya Habib kalau banyak namanya anda Agak in our god in a A A Farjah Al-Fajah A Babim Rizik Sihav Brizik Tantas Dia mendapat Jelas Habib Tantas Dia dibutuhan Sejahtera Dengan Habib Ini manusia Sampai Saya enggak Ayat Dengan Hati Jangan Jangan Tengah Tengah Datuk Saya Banti Atas Tengah Bantu Tengah jangan dengar ini Habib-Habib ya bukan keluarga Nabi dan saya minta lah nih semua orang-orang yang di bumi orang yang lu jangan terlalu berlebihan memposikin Habib mereka yang di kampung-kampung juga jangan terlalu berlebihan Habib bukan siapa-siapa Habib bukan Nabi Habib bukan manusia suci saya minta kepada Habib-Habib yang masih senyawaras otaknya kalau Anda bicara diam Anda itu mendukung kalau ulamanya begini gimana pengikutnya katanya ulama atau waris Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk 17-an kali ini Republik Indonesia mendapat hadiah ulang tahun yaitu masalah polemik nasab ternyata telah selesai yaitu dengan bahwa berdasarkan sejarah nasab berdasarkan tes dihinah berdasarkan ilmu filologi bahwa kaum malawi tidak terbukti sebagai keturunan nabi terasalat lo bikin pasukan berani badi gua bikin pasukan berani makin gak usah ngomong saya berani ayo 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 lo tes dihinah saya berani omong gitu gimana sih tes dihinah saya berani omong perang mau apa nanti kalau ada perang ada kekir macam-macam saja yang menurut jenisnya pasti sembunyi di rok istrinya itu juga gil oke tapi bahwa sumit itu ya kalau sumit beneran loh tapi kalau sumit ya mungkin apa gak tahu tapi kalau habis beneran turunan Ubaidila beneran Ubaidila memang ada oh Pakim Kodam enggak matokannya dari Soemirbad oh Soemirbad ya Soemirbad ya yang terkonfirmasi ada orangnya itu Soemirbad nah dari cabangnya kita bisa hitung total mutasinya itu ketemunya di heranya Soemirbad kalau dari Ubaidila susah dikonfirmasi iya jadi kita itu gak rasis jadi persoalannya itu adalah klaim mereka sebagai durian nabi padahal terbukti palsu dan ajaran-acaran dari kelompok yang mengklaim duriannya sebagai keturunan nabi karis paternal yang ternyata terbukti aplikulumnya itu ajarannya itu membahayakan bagi kehidupan bangsa dan negara kita masuk kemulia satu lagi coba kalian perhatikan ketika awal-awal saya masuk ya dulu saya bacanya masih lumayan lembut lah ya saja diskusi coba tapi apa balasannya itu dua nasina atau ibunya campur dengan bapaknya dalam keadaan itu antoblog biologi orang lain itu gak berat-gami itu yang mau aneh baris minit ya memang dia yang gak punya nah seperti itu maka akhirnya saya bilang ini gak mungkin keturunan nabi gak ada menghargai perempuan sangat menghargai kaum ibu diajak diskusi remennya makanya gitu karena gampang aja dari ilmu partidata lawan data angka lawan angka rakulasi lawan kakulasi mau mau pakai 33 tingkat masih bisa saya atasi kok tapi yang tanya yang keluar seperti itu kan berarti ibu-ibu kita diina orang jawa itu kalau ibunya diina itu berada apa ya itu berada perang namanya aku menjadinya jalan-jalanin kalian saya mirip mau bikin negara mau bikin kerajaan jadi mereka sebagai satu kelompok satu bani yang berlaku kubi itu di sini kan posisinya sebagai parasit itu makanya cipar sepit ngomong tapi tersiri dik siap yang ngomong usahkan saya tuntut yang mau bunuh enam santrinya itu yang bertanggung jawab atas kematian enam santri itu yang bertanggung jawab itu sebenarnya dik siap sendiri tahu rizik siap bukan keturunan nabi juga ngomong lain mungkin mereka jalan-sana nyesel tahu kalau rizik siap bukan keturunan nabi keturunan jangan luruhin sementara ini rizik ini karena jelas 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 itu dibegal segobrol-gobrol yang deka itu jenilah yang dibegal itu ada masalah itu malah jadi gini ya orang nusantara itu berbicara nasab kan gara-gara ini terprovokasi para itu apa itu keturunan nirbet itu yang berhapus yang berhapus nabi itu itu kemudian orang-orang nusantara itu dalam tanda peta itu terprovokasi mengeluarkan buku-buku nasab keluarga mereka gitu loh jadi sejak dulu bagi putra-putra bangsa nusantara keturunan siapa nasi apa abu gerbunya apa itu enggak pernah kita persoalkan enggak penting buktinya apa gaya-gaya itu semua jadi kiyahi semua punya jenengi santri berpengaruh di masyarakat bermanfaat bagi masyarakat secara umum tanpa pernah menyebutkan apa itu jenengi nasab maupun nenek moyangnya gitu jadi termasuk misalnya orang-orang keturunan orang nusantara keturunan wali songo ini sebenarnya itu ngomong keturunan wali songo dalam rangka apa itu jenengi menguruskan nasab si nasab si riti siap dan kawan-kawan itu yang ngaku keturunan nabi mau ngepret itu mau gitu ngepret apanya bisa dikepret jadi gitu ya jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadid wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tulisan sebuah sanggahan atau pernyataan balik atau serangan balik balik terhadap isu polemik nasab rupanya mereka juga pintar mengolah kata pintar membuat opini-opini pintar membuat framing-framing pintar berpura-pura bego kok iso begini jadi isu polemik nasab ini akan dibuat aneh akan dibuat lucu lucu-lucuan oleh mereka dan akan dibuat hoak-hoakan fitnah-fitnahan lelucon yang tidak lucu dan angin lalu begitulah kira-kira ini pintarnya mereka mungkin hasil rapat juga sesuai arahan ketua RA Habib Taufik Asgab yaudah taktik kita gini aja pura-pura tuli aja sambil menertawakan mereka dan ini agak sedikit efektif untuk mengambil hati krisrut masa mengambang orang yang netral orang yang tidak pernah mendengar polemik nasab orang yang biasa-biasa saja jadi orang-orang yang tidak ngeh terhadap polemik nasab ini ketika diberi opini oleh Baalwi maka mereka adem lagi dan justru berpihak kepada Baalwi apa-apaan ini gak ada hujan gak ada angin ngorek-ngorek nasab orang apa-apaan ini hal-hal remeh-temeh kok dimunculkan apa-apaan ini mengganggu saja dan seterusnya hadirnya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala baik kita lihat bagaimana sebuah narasi diolah oleh sebuah akun anonim tidak bernama yang disebar-sebarkan di internet menyanggah Haji Iman Tudi menyanggah Raji Roma Irama menyanggah Profesor Mahfud MD dan menyanggah orang-orang yang kontrak dengan Baalwi dengan narasi yang ciamik mantap bagus bolehlah bagian pelajaran sastranya atau mengarangnya mengarang persuasif maksudnya itu dapat nilai 90 kita ambil satu contoh rangkaian kata dari surat narasi anonim ini narasi yang dibangun antara lain bahwa Trah Baalwi merupakan keturunan Yahudi keturunan imigran Yaman yang sama sekali tak memiliki peran dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia antek-antek penjajah Belanda pengkhianat bangsa dan ingin menjajah Indonesia lihat kata-kata narasi yang dibangun artinya apa mereka menuduh bahwa ini adalah sebuah karangan sebuah narasi yang diada-adakan artinya hanya hayalan sekelompok orang yang ingin menghancurkan Baalwi hatinya yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala beda narasi dengan argumentasi nah dulu waktu pelajaran bahasa Indonesia ada karangan itu narasi ada karangan itu argumentasi kalau narasi itu hanya bercerita saja mengarang bebas tetapi kalau argumentasi itu ada argumennya ada datanya ada faktanya dan ilmiah jadi kalau Baalwi mengatakan narasi itu tidak benar ini argumentasi argumentasi yang dimunculkan adalah bahwa bla 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 tuh kalau gitu itu pasti ilmiah narasi yang dibangun bla bla merupakan keturunan Yahudi bos itu bukan narasi bukan karangan bebas tapi memang ada hasil penelitian DNA monggo dibuka di family tree DNA di hasil-hasil tes DNA di seluruh dunia memang mengarahnya pada haplogroup G yang merupakan haplogroup bersama kakek bersama dengan Yahudi nah ini fakta mau gimana lagi silahkan dibantah di bagian DNA ini bukan narasi bos ini fakta ilmiah data argumentasi satu kemudian keturunan imigran Yaman yang sama sekali tak memiliki peran dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia untuk keturunan imigran Yaman itu bukan narasi itu argumentasi itu kenyataan mereka berkakek moyang orang Yaman keturunan Yaman adromau tarim dan lain-lain itu fakta jadi kalau disebut imigran jangan marah jangan bilang narasi itu argumentasi ilmiah keturunan masuk keturunan mau diakui asli ya itu namanya mengada-ada kemudian ada kata-kata tidak memiliki peran dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia hadirin yang dimuliakan Allah SWT kampanye kita bukan menghapus peran Ba'alwi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia tetapi hanya meng-counter klaim-klaim Ba'alwi yang berlebihan seolah-olah semua adalah hasil daripada kakek moyang Ba'alwi tapi mereka putar balikan menafikan peran Ba'alwi dalam kemerdekaan Indonesia jangankan Ba'alwi maling rampok pelacur dan lain-lain pun punya peran mereka membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia apalagi Ba'alwi itu kita tidak nafikan hanya klaim-klaim mereka ini yang membahayakan ini yang menjadikan kita naik darah naik bitan sebel dengan oknum-oknum Ba'alwi ini sehingga muncul apa peran Anda itu loh jangan diputar balikan lagi kemudian ada lagi kata-kata antek-antek penjajah Belanda itu dikatakan oleh pihak Ba'alwi atau pendukung Ba'alwi dalam pembelaannya kita ini dikatakan antek Belanda aduh 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 itu disebut narasi atau karangan atau kasarannya house nah mereka rupanya menutupi siapa dimaksud antek-antek penjajah Belanda itu ya yang menjadi anteknya yang bekerja sama dengan Belanda menyerang atau memadamkan api perjuangan pribumi melawan Belanda siapa itu Habib Usman bin Yahya silahkan dibuka literaturnya sejarah-sejarahnya apa betul dia antek Belanda ataukah dia berjuang melawan Belanda dan kemudian ada kata-kata yang mereka tidak terima pengkhianat bangsa kami tidak mengkhianat tidak ada kami mengkhianat bangsa Indonesia buka buku sejarahnya bos siapa Habib Al-Ghadri ia enak-enakan mendapatkan gelar kenaikan pangkat di Belanda oleh pemerintah Belanda pada saat Belanda menyerang Indonesia apa itu bukan pengkhianat bos ada juga Habib Usman bin Yahya ya enak-enakan makan enak tidur nyaman di gedung pemerintahan Belanda dan mengharamkan perjuangan kemerdekaan rakyat Cilegon melawan Belanda apa itu bukan pengkhianat bos itu bolehlah kita bicara obno tetapi kalau ditolak seluruhnya anda juga pura-pura tuli pura-pura buta pura-pura bego dan kemudian ada kata-kata yang bahalui tidak terima yaitu ingin menjajah Indonesia bolehlah kalau tidak dalam tanda kutip mereka tidak terima tetapi penjajahan kalian itu memang sudah kita rasakan faktanya bukan narasi loh bukan karangan bebas faktanya memang ada penjajahan spiritual di Indonesia oleh orang anda bagaimana peribumi Indonesia menghamba kepada keluarga anda bagaimana mereka menciumi kaki keluarga anda bagaimana mereka menjilati ludah keluarga anda bagaimana mereka menciumi tempat duduk keluarga anda bagaimana mereka siap mati demi keluarga anda apa itu bukan usaha-usaha mengegemoni Indonesia menjajah Indonesia kalau anda terjemahkan penjajahan itu sebagai penyerangan istana negara oleh kekuatan bersenjata ya jauh ya itu namanya pemelintiran kata-kata anda benar tetapi membodohi orang saja gak mungkin bahalui menyerang Indonesia dengan kekuatan militer tetapi dengan penjajahan spiritual ini maka kita sedang berjuang jadi anda harus mengaku itu karena kita yang merasakan baru satu paragraf ini surat ini disebar-sebar ke seluruh media sosial dibaca oleh orang-orang awam yang tidak mengerti masalah polemik nasab dan mereka terenyuh dengan keluh kesah anda yang merasa dibegitukan itu ternyata jika mereka membaca secara yang benar justru andalah si penulis surat kaum Mbak Alwi yang memutar balikan fakta kemudian ada lagi dalam surat anda mengatakan ada kelompok yang berusaha membangkitkan kebencian rahasia terhadap etnis Mbak Alwi waduh waduh jadi tidak ada hujan tidak ada angin membenci Mbak Alwi begitulah kira-kira yang ingin disampaikan kepada masyarakat awam kita kita lagi enak-enakan lagi aman damai tentram sejahtera lagi ngopi tiba-tiba ada orang membangkitkan kebencian rahasia membenci kaum Mbak Alwi ini kan pemecah belah ini orang tidak punya otak kira-kira begitu lah sumpah serapahnya dan rayuan-rayuan kepada orang awam persuasi-persuasi manipulasi informasi kepada orang awam yang baru melek polemik nasab kalau belum-belum sudah dikasih narasi seperti ini orang awam jadi benci terhadap penjuang pembebasan penjajahan spiritual Mbak Alwi atau yang menggugat nasab Mbak Alwi langsung membenci itu jadi si penulis surat ini mengatakan berupaya menciptakan permusuhan antar sesama anak bangsa Masya Allah pintar ini orang oke kita sanggah kita jelaskan sebenarnya jadi orang ini membayangkan Pak Alwi itu sebagai misal orang baik tidak pernah punya salah tidak pernah punya tingkah macam-macam tidak pernah aneh di mata masyarakat gambarnya beginilah seperti orang Jawa dan orang Sunda di Indonesia ini ini kan adem ayam aja sekarang kan tidak ada sesuatu yang membuat mereka bermusuhan tiba-tiba ada kelompok yang menggembar-gemburkan permusuhan terhadap etnis Jawa misalnya di Youtube di mana pokoknya kita harus membebaskan dari penjajahan Jawa penjajahan orang Jawa orang Jawa itu gini 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 jangan mau diatur oleh orang Jawa terus dibokar keburukan-keburukan sejarah-sejarah Jawa dan seterusnya terus seperti itu nah Alwi itu ingin dibuat cerita begitu kalau misalnya sekarang ini ada orang bernarasi seperti itu tentang suku Jawa ya inilah yang disebut membangkitkan kebencian rasial terhadap suatu etnis orang orang Jawa gak ngapa-ngapain kok difitnah habis-habisan karena mereka tidak ngapa-ngapain kok adem aja baik-baik aja fine-fine aja akhlaknya bagus-bagus aja tidak rasis tidak merasa tinggi dihadapan etnis lain tidak menguasai tidak menjajah biasa-biasa tawadur rendah hati dan lain-lain sekarang-sekarang ini ya itulah disebut rasis gak ada hujan gak ada angin tetapi kalau kita bicara Pak Alwi Masya Allah sungguh terlalu bagian lebih terlalu dari etnis Cina Tionghoa etnis Tionghoa Cina memang pernah jadi sasaran rasisme karena apa karena mereka kaya terlihat waktu itu agak arogan sombong pagar rumahnya tinggi-tinggi dan kasar terhadap pekerja-pekerjanya yang pribumi atau eklusif tinggalnya hanya mau dengan sekelompok mereka saja dan mereka sudah habis di tahun 99 reformasi itu dan setelah itu mereka sadar diri dan sekarang mulai membau itu rasisme dulu itu karena mungkin ada pemicunya kecemburuan sosial lebih kaya dan lain-lain padahal mereka tidak merasa mereka ya sukses di ekonomi karena di-ban dicegah di bidang militer di bidang pemerintahan di bidang-bidang lain oleh suako tidak boleh maka larinya ke ekonomi tetapi itu kepentingan mereka saja tidak berusaha mengklaim ini dan itu tetapi kalau kita lihat Pak Alwi kenapa pribumi menjadi bangkit karena sikapnya itu akhlaknya itu tidak baik-baik saja tidak seperti isu misalnya etnis Jawa tadi atau etnis Tionghoa sekarang ini justru mereka itu sekarang berlaku banyak tingkah banyak ngatur banyak mendoktrin banyak mengklaim dan kelakuan-kelakuan yang rasis yang dimulai dari mereka contohnya apa rasisme dalam pernikahan kita tidak boleh menikah dengan warga pribumi atau ajak wanita kita tidak boleh dinikahi oleh warga pribumi Indonesia Nusantara asli sini tidak boleh atau disebut ajam itu tidak boleh haram bahkan kalau terjadi dianggap zina harus diceraikan itu kan rasis dan ini mereka berbaur mengkampanyekan mendoktrinkan kepada warga pribumi mukibin mukibinnya itu dikatain begitu kemudian masalah kasta kita lebih mulia daripada yang bukan keturunan nabi karena dalam zat kita dalam darah kita tidak bisa diganggu gugat itu pun sudah prasis kasta kasta merasa lebih mulia bahkan dari kiaing sendiri pun dari orang termulia di Nusantara sedikit pun tidak ada apa-apanya dan semua doktrin-doktrin yang menempatkan pribumi Nusantara sebagai kelas kedua sebagai penghamba kepada keluarga nabi sebagai pengkhidmat pelayan keluarga nabi sebagai orang yang sesat jika tidak ikut keluarga nabi dalam kurung kami-kami ini para abain nah semua doktrin semua cerama-cerama semua kelakuan-kelakuan itu sudah berjalan sekian lama dan maunya para ma'alu ini dianggap tidak ada apa-apa adem-ayam aja kami fine-fine aja kami berahlak baik-baik saja ya ente kan yang menjalankan yang kita yang merasakan bos kita yang merasa terkungkung bos tanya ke Haji Imaduddin kok kenapa dia protes kenapa sampai ke Haji Imaduddin muncul karena ada kesombongan kesombongan para habaib karena ada rasisme dari Baalwi karena ada hegemoni dari Baalwi ini jangan tidak diakui bos Masya Allah maunya dianggap sama dengan etnis lain yang baik-baik saja berperilaku baik fine-fine aja etnis Cina etnis Jawa etnis Sunda ya mereka orang-orang baik kenapa harus diusik tetapi Anda adalah orang belagu membahayakan merugikan bangsa Indonesia kalau begini caranya maka kita harus bangkit begitu harus melawan harus bereaksi dan kalian jangan pura-pura tidak tahu pura-pura tuli pura-pura buta pura-pura beko tidak bisa ini kita sudah saatnya bangkit untuk mengoreksi anda sekalian karena apa karena mengklaim sebagai keturunan nabi inilah penyebab utamanya anda menjadi congkak menjadi sombong menjadi penguasa di Indonesia tanpa keturunan nabi anda bukan siapa-siapa maka penyebab inilah yang kita potong dan ternyata benar anda bukan keturunan nabi itu sudah selesai maka kata bang haji roma irama polemik nasab sudah selesai mbak albi bukan keturunan nabi dan anda tidak bisa sombong lagi tidak bisa mengklaim lagi tidak bisa mengaku ngaku lagi tidak bisa dipuja puja lagi secara berlebihan itulah sebenarnya kita sedang menolong mbak albi keluar dari kesombongannya keluar dari keangkuhannya keluar dari merasa paling mulianya dan menjadikan mereka satu derajat satu kasta sama derajatnya dengan suku-suku lain di Indonesia dengan klan-klan lain di Indonesia dengan status barunya bukan keturunan nabi ini bagus toh jadi jangan mengelak lagi jangan memutar balikan fakta lagi jangan berbicara rasisme kepada orang yang memperjuangkan dirinya sendiri dari rasisme demikian penjelasan dari kami tentang upaya-upaya kaum Mbak Alwi memutar balikan fakta atau merayu orang-orang awam untuk ikut dengan narasi-narasi mereka ikut dengan kata-kata mereka yang sebenarnya menutupi apa yang terjadi mudah-mudahan kita semua menjadi faham dan ikut berjuang untuk lepas dari penjajahan spiritual Mbak Alwi ini dan Mbak Alwi menjadi sadar bahwa mereka sekarang terima kasih selamat menikmati